Aaaaaaah My, my, my nose so hot Halo semuanya, balik lagi dengan saya May dari Super Kids Comedy Visitor Dan hari ini kita mau ngobrol dengan mama dan papanya Dominic Oh, just wait, okay, wait what? Wait, wait Wait Oh, wait for the Sandy, maminya Dominic Hai, saya Michael, dadinya Dominic Hai, Dominic Okay, hello Dominic So, today we are going to chit chat with your mommy and daddy While we're eating what? What is this? What is this? What is it? What is that? Cheese 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 what? Cheese ramen Cheese Please endorse us Sucuk us Jadi sambil masak, kita sambil ngobrol mengenai diet Anak berkebutuhan khusus itu bagus atau tidak, penting atau tidak Terus kita mau ngobrolin apa Fokasi ya, pentingnya fokasi untuk anak-anak Enak Ya Are you excited? I excited Nah, jadi kan banyak nih kan orang tua yang sering ngobrol ke saya Anak saya ngobrol makan ini ya karena dia lagi didietin Jadi kalau Dominic itu tidak terlalu didietin? Oh, dia tidak terlalu didietin sih cuma hanya ada beberapa makanan yang kita hindari dia makan jangan lalu sampai terlalu banyak gitu Seperti apa tuh? Seperti makanan yang berpenol tinggi Kayak makanan yang bisa berubah warna di luar Kayak apel kita kekos kita taro kan dia berbongong Kayak pisang Pisang juga Karena saya sempat trial error dia Jadi makan pisang kebanyakan Efeknya ke dia tuh dia bongong That's it C'mon 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 Ya itu ya It's delicious guys You want the small one or the big one? Big one Big one Silahkan makan deh Makan aja di lu gak apa-apa Ayo aja? Ayo Udah sini Miss Mee aja yang makan Miss Mee makan Miss Mee udah penasaran Ini makannya dong dong Delicious kata Miss Mee Wah, thank you Dominic Dom Miss Mee bilang itu delicious Gila Kalau Dominic picky eater gak dia? Dominic sih sebenarnya gak picky eater Cuma waktu kecil dulu dia bermasalah untuk makan Jadi Ya suka nembak gitu Entah dulu dia alergi Atau memang sensor Kan sensorinya dia terganggu nih Bermasalah Jadi mungkin tekstur yang Tekstur makanan yang Terlalu lembek Terlalu benek Dia mungkin gak bisa Terus jadi kayak muka gitu Dominic sekarang umur berapa? Almost nine Dominic how old are you? How old are you? I'm fine Nine Dia kayaknya selalu mistaken How old are you? And how old are you? I'm fine Is it nice? Ya You want more? You want more? More Dulu sih berubahnya Karena waktu itu dibawa terapi Terus disikatin Pakai sikat Khusus buat terapi gitu Per dua jam Terus itu dia berubah Tapi dia berubahnya gak lama sih Jadi Butuh sebulan dua bulan Di itu dia mulai berubah Perubahannya juga kelihatan dari Dia lebih mau makan Dulu kan Kita mau piring aja Dia udah kabur Sekarang udah Pas lagi udah disikatin Dia udah mulai-mulai Ngeliat lihat Berubah gitu Terus saya coba-coba Mau Dulu pisang kan gak mau juga Karena kan mau beker Misalnya Sekarang mah malah ngeliat pisang Gak tahan dia Cihat-cihat 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 Sekarang kita makan yang ini Gak tau apa ya Cihat-cihat Cihat-cihat Ya Ini Ini Real cheese ramen Itu Itu saja yang saya bisa baca di sini Sebelum di Super Kids Dominic di mana? Di sekolah Di sekolah regular ya? Ya, sekolah regular Dan lebih ke Untuk Untuk Sosialisasi aja sih Untuk belajar Belajar minyaknya sih Gak terlalu bisa Ikutin dia Hmm Oke Terus akhirnya Ya Tapi so far Tapi gara-gara Sekolah di regular Dia lumayan-mayan temen jadinya Dia tau Kenal Oh ini sekolah Pindah ke SKCC itu Super Kids itu 3 tahun lalu Berarti umur 6 ya Umur 5 tahun Jadi merasa Berubahnya karena Secara akademis ya Mungkin karena penanganannya juga One-on-one ya Ya Lebih disesuaikan Ya Lebih disesuaikan dengan kemampuan Dia sendiri Hmm What do you want? Arlan What do you want? Oh, 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 what do you want? Jadi Bagi Dominic itu Masuk ke sekolah regular Sebenarnya Berarti ada manfaatnya sedikit ya Buat dia Atau mungkin banyak Sosialisasi Cuman kalo akademis Kurang ya Karena Itu kan banyak juga Keandanya Oke Mungkin bulunya sendiri Gak terlalu mengerti Soal anak Special needs Menanganinnya gitu Jadi ya Lebih banyak laporan ke saya Mami Dominic Gak bisa ini Gak bisa ini Gak bisa ini Soalnya kan gini ya Dari Kalo misalnya Saya sempat ngobrol Sama parents-parents gitu ya Mereka Mungkin ada yang masih denial Mungkin ada yang memang sudah terima Tapi tetap Maksain anaknya Ke sekolah Regular Karena mereka takut Kalo anaknya Jadinya gak punya teman Gak bisa solo Gak bisa sosialisasi Gitu kan Meskipun udah dapat kabar dari Kepala sekolahnya nih Kalo misalnya Anaknya udah ketinggalan Gitu gitu Kalo dari mom dan dad sendiri Apakah Ada pendapat Mengenai statement begini? Kalo denial Dulu saya denial sih Waktu Dominic Masih umur umur Secara Setahun lebih 2 tahun Atau awal-awal Gak sih maminya Yang tau Perubahan dia Dan saya lumayan denial Dan agak tidak setuju Waktu Dominic dimasukin ke sekolah Khusus gitu Dan juga terapi juga Karena saya bilang Ya lihat dulu lah Umurnya lebih-lebih Mungkin lebih ngerti Tapi ya Akhirnya Dengan umurnya bertambah Belum ada perubahan Dan pas kita masukin Di sekolah khusus ya Baru berubah Baru berubah Jadi Makanya Misalnya Kena based on experience Pengalaman saya Saya saranin Kalo lihat Anaknya Menjadi kecil Agak beda Misalnya Apa cepet-cepet lah Cari tempat napi Atau cari Yang profesional ya Kan banyak Parents yang denialnya Terlalu lama Kersian anaknya Kita tau Memang sosialisasi itu Penting ya Tapi at some point Kita juga harus I think On the fourth Kita harus decide ya Yang mana lebih penting Akademisnya Atau sosialisasinya Kalau misalnya Untuk sosialisasi Dom Dia kan sekarang Sekarang udah Di sekolah kebutuhan khusus Sosialisasi itu kan Bisa dicari Dari tempat luar Di luar sekolah Adiknya Adiknya Kalo sebelum pandemi Pergilah sekali ya Pergilah Sebenernya di SKCC Di sekolah juga Dia udah bersosialisasi Sebenernya Kalo saya pulang Dia pulang Saya tanya Temennya namanya siapa Jadi tau Nanti kan dia main Dia Di awal Dia kan masuk Sebelum pandemi Kan sempet masuk Kegiatan-kegiatan untuk olahraga Rockstar Sebenernya sih Dia mau main Cuman kan kadang Anak seumur dia Udah ngerti Yang tipika kan udah ngerti Yang normal gitu Ngerti Jadi Kalo Dominic mau main Mainnya mungkin Terlihat aneh Kalau ya Jadi anak lain Masuk umur dia Lebih kayak Ah nama ah Dominic Kok gitu Ini lebih cheesy Ini lebih cheesy Ini lebih cheesy Yang itu lebih terasa MSG Iya MSG Nah Ini juga Handphone ini Sebenernya bagian dari Sosialisasi Kenapa saya bilang Dia sama sepupunya Bisa nyambung main Minecraft Bisa nyambung main Roblox 6ix9ix Cilsung Oke Jadi Ini Cilsung Bukan bir Cilsung Sorry I confirm There's no alcohol Menurut Mani dan Daddy Dominic Vokasi itu penting Sebagai Part of the school curriculum Penting kalo saya bilang Karena ya Mereka harus belajar mandiri juga Harus Ya kalo kita sebagai parents kan Kalo kita gak ada Mereka bagaimana ya kan Ya Susah Disilainya kita harus Mempersiapkan Dominic Untuk memasuki real world ya Karena Namanya society Itu Tidak banyak bisa menerima Kekurangan Kita kan gak bisa Selalu Maksudnya Pasti tau dunia gitu loh Oh ini anak gue spesial nih Lu harus treat mereka Mereka spesial Kan gak gitu Jadi kita harus Mempersiapkan dia Untuk Jadi dia yang harus Disiapkan untuk Menerima Setiap orang yang ini kan Apalagi di sini Yang kemarin ada anak spesial Hilang aja Ketemuin abang gojek Bilang Oh nih subscribe Gila gitu Padahal kan Kalo kita yang tau Kita yang lihat kan Oh engga Mereka special needs gitu Iya betul Jadi kan dari situ Dari situ Dari situ Orang sini Kurang tau lah Tapi yang kayak gini Apakah kita bisa Ngomong kalo The government is responsible Of this kind of Viewpoint yang kita ada sekarang Karena ini seharusnya kan Kita Sebagai citizen Belong to one government Seharusnya itu tugas pemerintah kan Buat spread awareness Tentang begini Mungkin they have to send out At least have to inform the society About Social education Masyarakat Social education Kalau kayak Government sih Seperti kayak di Kanada Temen saya kan Temen terapinya dong Mereka disana Terapi grafik Bahkan dari depan rumah Dijemput sampai Pulang juga di Mereka ada social worker-nya Kalo udah ada program Seperti itu Mungkin masyarakat kan Jadi tau juga Kayak sosialisasi Misalkan BPJS Awalnya sosialisasi kan Ada banyak yang tau kan Mungkin lama-lama Buka tau juga Iya Gak tau ya Kita We give a benefit To the government Mungkin mereka juga bingung juga ya Pertama Memahami seberapa Kompleksnya komunitas Special means Banyak yang Gak terbester Iya Kedua Cari mungkin ya Cari orang Untuk bisa Mengambil project Segede ini Itu juga Susah juga Misalkan BPJS Saya bukan Ada background Di special means Jadi saya bisa bantu Sebisanya saja Makanya besar Semuanya Iya Seperti yang tadi kata Jadi social media Is such a huge thing Right now Kan Kenapa yang gak buat Satu project Kayak gitu ya Dengan ini apa Covid Begitu ada Covid Website Covid Tentang apa semua Covid Begitu cepat Sedangkan ini Special needs community Itu Juga Berhubungan dengan Hak azazi manusia Juga loh Kayak gitu kan Oke Yang terakhir nih kan Sebelum Sebelum Kita habisin Yang ini Jadi yang habisin Ini Dibuat khusus Untuk Untuk Bismillah Oh ya Makasih Ini nih Saya sering mendapat Pertanyaan Saya ada bisnis kakak Pertanyaan Kalau misalnya Ada orang tua Prospektif New student Yang mau datang Kesini Paling sering masuk Top 3 Adalah Dapat ijasa Tidak Ya Super kids Dapat ijasa Atau tidak It comes to the question Seberapa Pentingkah Ijasa Untuk Anak-anak berkembihan Khusus Tapi jawab Ijasa Kalau dari yang sudah Kalau dari Pernsepsi saya Itu tidak Kita ya Sebagai orang tua Dikarenakan Ya Kayak saya balik tadi Paling penting itu Social skills Especially untuk mereka Karena walaupun Mereka punya ijazah Sekalipun Mungkin dari saya akademis Mereka minta Kena ijazah kan lebih ke akademis Tapi Untuk Kehidupan sehari-hari Kalau Social skills Yang berkurang Saya kurang yakin Mereka bisa bertahan Di masyarakat Itu aja yang Mungkin Gimana Lebih penting Mereka bisa Lebih Kalau akademis Dominic Bisa baca Tulis Hitung Dasar Dengan lancar Itu aja Buat saya sih Bagus sih Tapi ya Penanganan di super kids Bahkan Ekspektasi saya Melebihi Ekspektasi saya Dia bisa belajar Bukan hanya baca Tulis Hitung Ini bisa belajar Guys Especially Oh ya Thank you Ini untuk kamu Ini untuk kamu Ini untuk kamu Ini untuk kamu Kamu mau lebih Kasih sedikit lagi Karena Dominic udah mulai bisa Membaca jam Belajar Pancasila Maaf Terus piano sama Miss Me Yang saya mikir Piano Kok bisa Maksudnya Dulu Apa bisa Ya udah Biar Miss Coba Coba Ternyata bisa Sudah bisa Dua tangan ya Mungkin setiap parents itu Mikirnya Harus bisa survive ya Harus bisa dapat kerjaan Dan mungkin mereka juga mikir Kalau Salah satu cara dapat kerjaan Ya harus ada ijasa Ya memang Bukannya gak penting sih Cuman Lebih ke Nomor Sekian lah gitu Yang penting dia bisa Gimana sih Di kehidupan sehari-hari dulu Ya Apa Anak specializing ini kan Butuh lebih I can't move Untuk Membekerjakan Anak-anak specializing ya TIS Autism Tapi ya Who knows ya Mungkin pelan-pelan Nanti orang akan Lebih aware Ya Ya The thing is We have to start now Karena Gak Nge-proses itu lama sekali kan Apalagi yang kayak gini Pasti trial and error Mindset Amerika Sama mindset orang Dulu kan pasti beda Beda Cara kerjanya Oke lah Starbucks disini Bisa buka Apa Opportunity buat Individual special needs Tapi colleagues-nya Bisa handle juga Nah Ya udah Jadi Makasih Mama dan Papa Dominic Makan-makan Kenyang Kenyang Enak Jadi conclusion-nya Papa Dominic lebih pilih yang Ramen Saya pilih yang ramen Yang kuning Yang merek otogi Yang merek otogi Kalau Mama Dominic Ya Itu sih Yang ini enak Tapi kayaknya Only like The first or second spoon Iya Karena ini kan It's very cheesy Terlalu Merasa keju cheese Oke We'll see you On the next video Bye-bye 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 Bye-bye